yang kedua Allah anugerahkan harta benda rajin infak seneng dia ada yang siran nggak mau kelihatan pokoknya jadilah gitu dah udah 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 pembangunan bisik-bisik ya tak butuh berapa tiba-tiba dia kirim pasir kirim apa enggak mau orang tahu ada dulu orang sering sedekah ini banyak orang sedekah sedekah itu itu tinggi itu manfaatnya kalau anda misalnya anak nih pengen dibuka oleh Allah ilmunya apa orang tua sedekah sedekah ya walaupun kecil-kecil nggak ada materi berdoa minta doa tuh bagian dari wasilah seribu dua ribu belikan makanan kasih penghafal Quran niatkan supaya anak saya dibuka kepintarannya silahkan dibuka ilmunya boleh ada syahnawawi al-bantani setiap mau ngaji dari bantan ni ya ni ada rombongan dari matlawan anwar dari menes ada syahnawawi dari bantan syahnawawi al-bantani itu setiap mau ngaji sedekah dulu apa niat sedekahnya ya Allah jadikan dengan sedekah ini saya tidak pernah mengetahui aib guru saya Allah akbar makanya keberkahan ilmunya karena memang di dalam kitab ilmu itu kitab ul-ilmi kalau ada murid sudah bersikap buruk pada guru atau bahkan berfikiran buruk aja pada guru maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmunya nggak akan dapat ya jadi mana sadari bedah udah tuh nggak akan masuk kita kasih yang benar pun nggak akan diambil dikasih yang benar pun nggak akan diambil masuk mana beda mana beda jaman hajj enggak akan masuk demi Allah saya katakan jangankan anda berikan ilmu sebut nama saya akan ditolak Hai saya kasih kurangnya yang akan diambil akan diambil di Bandung saya hadiahkan kemui Bandung Jawa Barat nih musab silahkan sebarkan musab itu firman Allah sampai ke satu masjid nggak diterima ditolak dari siapa ini Ustadz Adi katanya Oh udah itu manajah beda balikin lagi Qur'annya Qur'annya kur'an tuh firman Allah Joni bukan bacaan Adi Hidayat tuh oh bener tuh anak kecil aja paham adikin ini dimana ditaruh akal sehatnya ini saya bingung nih belajar apa sebenarnya ini belajar apa hati-hati gitu kan tapi kita pun sering mendoakan jangan bersikap yang sama mungkin belum tahu orang belum tahu diberitahu bukan dimarahi kalau dimarahi apa bedanya gitu gitu kan yang kalau tetap ngotot tinggal tidur aja udah tinggal tidur doakan udah selesai tapi jangan bersikap yang sama saya tidak mengajarkan mencaci makin nggak boleh ya ajarkan yang baik-baik ya ajarkan yang baik-baik kalau belum paham ya sudah ya telah ya ilafis neten harta infak 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 nah orang tadi ini setiap komplek gitu bangun pagi mau keluar di depan rumahnya pasti ada makanan Hai itu tiap hari makanan-makanan uh kalau anda hidup di masa itu udahlah usah cari kemana-mana orang tiap hari ada makanan ya bangun pagi makanan keluar rumah makanan sampai sekomplek bingung dulu masih ada ronda ini kisah nyata di masa-masa orang soleh dulu ronda untuk menemukan siapa orang yang kasih makanan ini sampai malam mereka malam 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 itu kan nunggu 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 tiba-tiba ada seorang meninggal begini orang-orang itu meninggal diantar ke kuburnya dan disolatkan segala rupanya sehari makanan enggak ada dua hari enggak ada sepekan enggak ada begitu dua pekan enggak ada mereka semua tahu bahwa orang ini yang biasa naruh makanan disitu di ada kebaikan manusia itu diketahui setelah dia wafat ada bahkan ada yang dimuliakan dimuliakan tuh bahasa Arabnya karim kemuliaan disebut karamah maka disebut karamah karamah hanya berlaku bagi manusia biasa muajizat bagi Nabi dan Rasul ada kemuliaan manusia yang diangkat oleh Allah diketahui setelah wafatnya setelah wafat muncul tiba-tiba kalau hidup kelihatan begitu tinggal tukang ojek datang tukang becak datang pemulung datang pengen nyolatin pengen kemudian datang ke rumah ta'ziyah juga Allahuakbar ini amalan apa orang ini apa amalannya rupanya enggak ketahuan cuman ngajak anak bahkan ibunya pun enggak tahu istinya enggak tahu anaknya cuma di bawah ada dulu yang buat kiraati nama Kei Dahlan Kei Haji Dahlan Zarkasih dari Semarang itu soleh-soleh itu insyaallah anak-anaknya seolah Kei Bunyamin ada Ustaz Abu dan sebagainya itu kiraati itu nanti ada yang belajar dari Jogja muridnya kelak membuat ikra ikra itu yang diajarkan satu ikra dua itu asalnya kiraati belakangan ada ummi itu juga sama belajar dari kiraati itu Syekh Dahlan Zarkasih Mbah Dahlan itu itu punya amalan diantaranya sedang sedang sodakah di kalau beliau lihat di majalah di Koran ya di Koran lihat nih ada yang membutuhkan gini itu bisa ngajak anaknya satu ya dibawa isinya enggak tahu kemana kita bahwa saya nanya kan udah ikut aja nanti sudah kau selesai hilang kapan ketahuannya begitu meninggal datang orang-orang tuh datang-datang orang-orang itu Pak daerah itu banyak terus Anda yang tiapakan taklim merasa jadi baik persaingan kita ketat teman-teman jadi kalau enggak dimulai dengan serius rugi kita rugi deh tuh yang bawa kantong itu itu bukan ngantongin sampah kotak infak tuh jalan kadang-kadang ditawarin gitu ya Allah Akbar semoga kita dimasukkan ke surganya Allah dengan baik insya Allah baik itu kalau ada yang begitu siang malang infak itu kita mesti merasa iri tuh ya anak kecil dikasih begini kita belum bisa ya orang bisa infak dengan harta kalau pun enggak ada dia bisa itu luar biasa ya